Pasar otomotif di Sulawesi Utara kembali diramaikan dengan kehadiran kendaraan New Vario 125 di Tanah Nyur, Melambai. PT. Daya Adi Cipta Wisesa menyampaikan kendaraan ini resmi dipasarkan dengan berbagai harga sesuai tipe. Dipasarkannya kendaraan ini diharapkan bisa terus mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara melalui bidang otomotif, sekaligus memenuhi kebutuhan warga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dikutip dari kompas.com, New Vario 125 hadir dengan mengadopsi karakter motor besar dalam keseluruhan desain bodi. Fitur berlimpah dan performa mesin lebih bertenaga. Mendukung penampilan dan gaya hidup, pengendara saat menjadi pusat perhatian yang membanggakan di jalan raya. Karena kami, Vario 125 ini punya historikal yang cukup bagus untuk masyarakat sulut, karena penerimaannya kemudian juga secara desain cukup disukai oleh masyarakat kita. Dan rasanya produk ini cukup bisa memenetrasi pasar dengan kita memang mencapai penjualan kemarin juga cukup tinggi. Nah, di tahun depan dengan kondisi yang menurut reduksi kami, secara kondisi pariwisata yang memulih, kemudian juga secara mobilitas yang terus meningkat, kondisi ekonomi akan semakin baik dan penjualan kita pun juga akan cukup terbantu atas perbaikan kondisi ekonomi tersebut. PT DAW pun optimis mengaspalnya kendaraan ini di Sulawesi Utara akan mendapatkan perhatian khusus dari warga sulut, di mana warga sering memilih kendaraan baru jelang perayaan Nataru. Serta memandang pergerakan ekonomi tahun depan akan terus meningkat. Kendaraan ini berbekal kapasitas mesin 125 cc. Liquid Cooled Engine dengan teknologi ISP terkini mampu menghadirkan akselerasi yang responsif dan performa yang stabil. Sekaligus mampu menghasilkan konsumsi BBM teririt di kelasnya hingga 51,7 km per liter metode WMTC.